cek cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi ya di pertemuan terakhir kita tatap muka via Google Meet karena besok itu ibu asli tugas aja dan itu seperti simulasi uas kayak gitu jadi semangat ya jangan lupa untuk presensi Dukulino untuk Mas Jius nanti akan Ibu presensikan oke Ibu izin share screen ya fokus ya karena ini materinya sedikit dan nanti akan ada soal-soal yang perlu kalian kerjakan kita ada di PPT pertemuan 10 yang mulai di halaman 9 ya ini kita baca tentang piranti sinkron asinkron pada flip-flop RS ya minggu kemarin sudah kita bahas itu merupakan piranti asinkron artinya tidak beroperasi serempak dengan clock nah bila flip-flop dioperasikan secara serempak dengan clock maka flip-flop ini disebut sebagai piranti sinkron nah kebanyakan dalam perangkat digital yang kompleks beroperasi sebagai sistem sekuensial sinkron nah hal ini menyatakan bahwa sinyal tetap dikirimkan kepada seluruh bagian sistem tersebut untuk mengkoordinasikan operasinya guys nah sebelum itu malik kita lihat bagaimana bagian-bagian dari clock nah ini ya kita juga sudah kenalan ini kemarin ya ini adalah sinyal nah kalau garis AB ini itu 0 kalau BC ini 1 sudah nggak asing ya nah ini ada ketambahan nih guys bawah ke atas antara 0 ke 1 ini disebut dengan ujung positif nah nanti kalau ketemu ini namanya ujung positif nah kalau turun disini namanya ujung negatif nah kalau naik itu namanya ujung positif kalau turun namanya ujung negatif nah ini gambar dari diagram dan gerbang logika dari flip-flop RS detak ini ya gambar gerbang logikanya ada none yang kemarin flip-flop RS ditambah dengan ini none untuk yang detak untuk diagramnya ada 3 inputan set reset dan detak tapi ini kok tabelnya ada 4 baris bu ya walaupun 3 inputan tapi kita membacanya tetap inputannya 2 karena yang detak itu default ya tidak terhitung binarnya seperti itu maka tetap 2 pangg 2 ada 4 baris di tabel kebenaran nah untuk keluarannya ada key dan negasi key nah untuk pakem yang perlu kita perhatikan di tabel kebenaran flip-flop ini ada 4 mode seperti kemarin yaitu mode tetap di mana S nya 0, R nya 0 kalau ada perubahan dia sama seperti key sebelumnya yang diperhatikan itu key nya ini ya kalau mode reset jika S nya 0, R nya 1 maka key nya 0 nah ini ya S sama dengan key kalau flip-flop RS kemarin kan S nya kebalikan sama key gitu ya kalau set S nya 1, R nya 0 maka key nya 0 kalau terlarang S nya 1, R nya 1, key nya 1 seperti itu nah tabel ini yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk menjawab nah ini ada jenis-jenis pemacu untuk memindahkan data dari masukan kekeluaran flip-flop perlu adanya pemacu nah pemacunya itu ada 4 pemacu ujung positif ujung negatif pulsa positif dan pulsa negatif ini yang akan kita pelajari ke 4 pemacu ini nah kalau dilihat di diagramnya perbedaan menggambar diagramnya itu pada inputan klok ini ya berarti klok A ini untuk ujung positif yang klok B ini untuk ujung negatif klok B yang biasa simpel ini pulsa positif dan pulsa negatif yang membedakan diagramnya hanya itu nah soalnya bagaimana nah soalnya seperti ini flip-flop RS dipacu ujung positif nah kita lihat gambar sinyal yang ujung positif nah mau diperhatikan ya ada B, ada D, F, H, J, L, N, P nah untuk soalnya biasanya itu ada klok S dan R nah ini soal dan sebelah sini adalah jawabannya ini ya kalau ujung positif kita lihat bagian ke atas nah yuk kita kerjakan awalnya 0 asumsinya kalau komputer belum memberikan perintah ya nah kita lihat di titik ini ujung positif ini di titik ini itu ada di mana nih oh ternyata S nya 1 R nya 0 titik B S nya 1 R nya 0 itu adalah mode set nah mode set sehingga G nya 1 jadi jawabannya 1 lalu kita menggambar G garis G 1 sampai bertemu dengan ujung pulsa positif berikutnya nah sampai sini begitu lanjut titik D D S nya itu 0 R nya 0 titik D S nya 0 R nya 0 dia itu mode tetap maka G nya 1 menambar 1 dari ujung yang tadi sampai kita ketemu dengan ujung positif nah disini ada pergerakan ya nah pergerakannya ini tidak diperhatikan nah seperti itu ya lanjut yang F yang F disini 0 disini 1 maka hasilnya 0 G nya menggambar G sampai bertemu lagi ujung positif lanjut yang H S nya 0 R nya 0 dan hasilnya 0 juga digambar lalu yang C yang C ini 1 S nya 1 R nya 0 maka 1 gambarnya sampai ketemu ujung positif lagi yang L S nya ini 0 R nya 0 mode tetap ya maka 1 lanjut untuk yang N S nya 1 R nya 1 maka 1 jawabannya yang P S nya 1 R nya 0 nah maka 1 nah seperti ini untuk menjawab preflop RS tetap dengan ujung positif nah sekarang lanjut ada RS log dengan ujung negatif nah kalau tadi kalau tadi ini kan ini ujung positif ya nah ujung positif kalau sekarang itu adalah ujung negatif ini C E G I K M O K nah kita lihat ya pertama itu 0 dulu sampai ketemu ujung negatif nah kita lihat disini lalu kita baca oh titik S ini 1 titik ini 0 maka jawabannya 1 ini ya titik C dimana S nya 1 R nya 0 itu adalah mode set dan jawaban G nya itu 1 nah seperti ini lanjut yang E S nya 0 R nya 1 ini titik E S nya 0 R nya 1 itu mode reset jawabannya 0 loh ini jawabannya 1 nah harusnya seperti ini ya nah ini tuh nanti sampai seterusnya tuh ada jawaban yang salah nah maka dari itu ibu mau menjadikan ini sebagai soal guys oke ibu mau menjadikan ini sebagai soal oke siap-siap ibu mau buka jempor oke ibu mau buka jempor oke ibu ya silahkan masuk ke jempor terima kasih Terima kasih. 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 0 0 maka 1 karena tetap 0 1 0 lalu yang H 1 1 maka 1 1 0 maka 1 nah seperti itu cara mengerjakan pulsa nah yuk sekarang soal guys ada 4 masis saya ibu perlu ya nah di lembar kedua nah dalam satu soal ini ibu meminta agar dikerjakan dari 4 pemaju aku dipotong dikongkong 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 Tulis nama ya, ngecep ya. Ini ujung dulu ya, ujung negatif. Karena sesungguhnya itu tuh soal ujung negatif. Tetapi Ibu pakai untuk teman-teman yang lain juga untuk ujung positif, untuk pulsa. Mas Anka. Oke, silakan. Yang ujung negatif ya, Mas. Terima kasih. Nah, yang ujung-ujung itu relatif lebih mudah ya dibandingkan pulsa karena perubahannya pasti satu saja. Ini Mas Anka, Ibu langsung koreksi ya. Karena ini ujung negatif ini, berarti titik sini ya, sini dan sini. Titik S itu berarti nol. R-nya nol. Maka jawabannya berapa? Ya, si Mbak Isyah langsung aja dikerjakan. Betul sekali. Oke. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Oke, Mbak Aisyah sudah ini Ibu ngoreksi punya Mbak Aisyah ya. Kalau ujung positif Ibu liatnya yang biru-biru. 1, 0, 1. Oke, ini berarti yang awalnya itu 0. 0, awalnya ujung positif ini 0. Lanjut, ini 0, 1, 0. Betul. Ini 0. Ini Mbak Aisyah, ini 0 ya, disini 0 ya. Karena kan kalau yang ujung positif liatnya disini. Saat dilintasi sinyal ujung positif. Ini 0, 1. Maka disini jawabannya adalah 0. Begitu. terima kasih sudah menjawab. Nah, begini. Ibu lanjutkan. Ini 1, 0. Betul. Ini, nah ini. Ini juga. Ini 0. Ini 1 ya. Maka disini 0. Nah, begini. Lanjut. Ini 0, 0, 0, betul. Ini 1, 1, betul. Ini 1, 0, betul. Seperti itu. Lanjut, Ibu melihat yang punyanya Mas Anka. Ujung negatif. Kalau ujung negatif, maka fokusnya di titik Aguabu ini. 0, 0, betul. Nah, ini Mas Anka ini. Kamu lihatnya yang mana Mas Anka? Mas Anka lihatnya yang ujung. Ujung itu dilihat dari... Diulangi ya, Mas Anka ya. Orek-ore-oreannya, orek-oreannya Mbak Aisyah, Ibu Hapus ya. Mas Jus, ong Ibu Hapus juga orek-oreannya. Oke. Mas Anka diulangi yuk. Mas Anka, beruwi, terima kasih sudah mencoba. Ini nama baru. Kebalik saya, Ibu. Di mana? Kebalik atau... Iya, ini kita breakdown ya bersama ya. Aku kasih iju ya. Nah, untuk ujung negatif itu kita fokus yang di sini. Nah, ini tuh soalnya soal ujung negatif ini. Soal ada turunan. Nah, turunan ini. Jadi, kita fokusnya di titik yang ada turunan. Titik sini dan titik ini. Waktu dilalui titik ini, S-nya 0, R-nya 0. Nah, maka jawabannya itu 0. Nah, untuk 0-nya. Nah, kita menggambar 0 sampai ketemu titik negatif berikutnya. Ujung negatif berikutnya. Nah, begini. Jawabannya 0. Lalu lanjut. Titik yang dilalui titik yang dilalui ujung negatif. Berarti kan titik yang ini dan titik ini. S-nya 1, R-nya 1. Maka jawabannya adalah 1. Nah, jawabannya 1 dari sini sampai ketemu titik di ujung negatif berikutnya. Nah, ini ya. Nah, lalu sini ujung negatif berikutnya tuh titik ini, S-nya 0, R-nya 1. R-nya 1. Maka betul 0. Ya, betul sampai sini. Nah, yuk Mas Anka dilanjut ya. Sudah faham sekarang? Karena ini adalah ujung negatif. Jadi, kita perhatikan yang saat sinyalnya turun. Nah, jadi memperhatikan yang ini. Dilanjut ya, Mas Angka. Mas Jius enggak pakai ore-orean, Mas Jius. Ini ujung negatif ya. Silahkan dilanjut, Mas Angka. Nah, untuk pulsa negatifnya, Ibu itu taruh bawah aja. Terima kasih. Ya, betul Mas Angka. Nanti kalau ujian kayak gini ya. Ujiannya tulis tangan, guys. Wah, nanti kalau ketemu sinyal kayak gini. Clock-nya itu harus satu ukuran, Mas Rahai clock, guys. Oke. 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 Yang satu lagi yaitu pulsa negatif. Oke, bu ngecek punyanya Mas Jews ya. Sembari yang lain mengerjakan yang pulsa negatif. Oke. Mas Jews pulsa positif 0-0. 0-0. 0-0, betul. Terus di sini, 1-1, betul. Lanjut pulsa negatif ini. Ini 0-1, 0-betul. Nah, di sini ada tiga perubahan. 0-1, maka 0-betul. 1-0, maka 1-betul. Terus ini 1-1, maka 1-betul. Lalu yang ini, 1-0, maka 1-betul. Bagian ini ada dua perubahan. 0-0, eh 0-1, 0-1, maka 0-betul. 1-1, maka 1-betul. Lanjut, ini 0-0 ya, sama. Karena tetap, maka betul. Yang ini, 1-1, maka 1-betul. Yang ini, 1-0, maka... Kurang yang terakhir ini, Mas Jews. 1-0, maka 1 di sini. Yuk, yang terakhir ya, Mas Jews. Yeay, yang pulsa negatif ada Mas Taufiq. Alhamdulillah. Oke, ini Ibu mau nyocokin jawabannya Mas Anka. Satu-satunya, betul. Mas Taufiq pakai warna merah ya. Nah, ini Mas Anka. Ada yang perlu diperhatikan lagi. Mas Anka sudah menulis ya. Sekarang, mohon Ibu diperhatikan ya. Yang ini betul. Terus yang bagian ini. 1-0, betul jawabannya. Ini Ibu hapus. Karena di sini tidak terjadi apa-apa. Nah, kalau 1, maka gambarnya 1 sampai ujung. Sampai ketemu pulsa negatif. Nah, habis dulu. Kita dorong. Oke. Nah, jadi di sini 1, digambar 1 sampai ketemu pulsa ujung negatif lagi. Nah, lalu lanjut. Ini 1-1. Nah, ini 1-1. 1-1 jawabannya 1 juga, Mas Anka. Nah, ini 1 ya. 1-1, maka 1. Gambarnya sampai ujung sini. Ini 0-0 betul, Mas Anka. Betul ini 0-0. Tapi, gambar 0-0-nya sampai ketemu ujung negatif lagi. Nah, gitu. Jadi, hitungnya itu dari yang Ibu titikin ini ya, Mas Anka ya. Terus yang lain ini 1-1, maka 1. Yang lain betul, 1. Ini betul, ini betul. Yang ini tidak perlu. Nah, gitu. Terima kasih, Mas Anka. Sudah berusaha. Keren sekali. Cepuk senang kalau ada nama yang baru ya. Terima kasih, Mas Anka. Nah, sekarang Ibu mau menyocokkan penyanyi, Mas Taufik. Pakai merah. Nah, ini pulsa negatif. Wah, ada 2 perubahan langsung. 0-0 maka 0, betul. 1-0 maka 1, betul. Cerut-cerut. Sekarang yang sini ada 2 perubahan. 1-1, itu 1, betul. 0-1, betul. Maka 0. Terus yang ini, 0-1 maka 0, betul. Yang di sini, ada 2 perubahan. 1-1 dan 1-0, betul. Cakep. Terus yang ini, 1-0, 1. 1-0, 1-0, cakep. Ih, Mas Taufik, keren. Ini ada 2 perubahan lagi. 1-1, 1-0, 1-0, cakep. Betul. Yang negatif banyak perubahan ya, ternyata ya. Lalu. 0-0, 0. 1-1, betul. Cakep. Yang ini, wah, 2 perubahan lagi. 1-1, 1-1, 1-0, 1, cakep. Ini kurang 1 lagi. 1-0. Oke, betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, laga ibu.